Antisipasi peneluaran COVID-19 di Surabaya, ratusan ibu hamil mengikuti tes swab masal gratis oleh Pemkot Surabaya. Sebagian besar ibu hamil khawatir karena Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi. Sejak pagi, ratusan ibu hamil di Surabaya antri untuk mengikuti tes swab di Gelora Pancasila. Mereka antusias mengikuti tes swab masal yang diadakan Pemkot Surabaya karena gratis. Senang sih, ya kalau di rumah sakit kan bayar agak mahal. Ya khawatir soalnya kan langsung ngaruk ke baby. Sebagian besar ibu hamil peserta tes swab yang saat ini usia kandungannya sudah mendekati persalinan. Mereka ingin memastikan dirinya dan janin yang dikandungnya dalam kondisi sehat. Data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Timur hingga akhir Juni 2020 tercatat 42 ibu hamil terinfeksi COVID-19 di Jawa Timur. 35 diantaranya telah melahirkan dengan selamat. Pemprov Jatim dan Ikatan Dokter Indonesia sepakat menentukan rumah sakit rujukan utama bagi ibu hamil positif COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AINews melaporkan.